Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan my Delica, dan kami di Earth. Oke guys, jadi hari ini gue seneng banget akhirnya garapan Delica gue yang kemarin si Diki otek-otek. Alias otek-otek bahasa formalnya apa ya? Otak atik itu akhirnya selesai, dan kalau lihat dari penampilannya seperti ini, gue gak mau bahas detail dulu kenapa, karena gue mau test ride dulu baru bisa kasih tau ke kalian semua apa yang udah gue lakukan dan rasanya seperti apa. Oke, untuk mendukung ini video jadi sedikitnya lengkap dan lebih tau lagi driving impressionnya, nah gue nih sekarang pengen sama anak-anak, pengen coba rolling shot di jalan. Sekalian gue nanti pindah kamera ke kamera di dalam kabin gue, jadi kalian bisa lihat langsung gue mental-mental gak di jog, ataukah enak, ataukah ya seperti apa reactionnya. Jadi kalian jadi bisa tau apa yang udah dilakukan dan siapa tau menambah wawasan kalian dalam memodifikasi atau menaikkan fungsi seekor mobil. Bukan seekor, tapi sebuah mobil. Oke, so stay tune terus aja guys. Gue kasih tau kalian kalau kita punya tujuh Instagram, ada di sini linknya, jangan sungkan-sungkan buat ad kita, karena ada merchandise baru juga yang kita rilis, dan ini udah mulai banyak orang yang order. Kita hari ini udah mengirim cukup banyak sih, jadi buat kalian yang mau ambil merchandise, gue ingetin sekali lagi, grab it fast, karena ini limited stock guys. Oke, so lanjut aja nih gue udah lagi persiapan, dan see you di deskamp guys, see ya. Oke guys, ini gue udah di dalam delika, balik lagi sama gue. Nah, ini gue pengen coba untuk, ya test ride ya guys. Oke. Jadi, ini topiknya nih buat gue solve interesting guys, karena ini barang-barang juga yang ibaratkan kemarin itu ada sedikit paradigma dan bahan pikiran gue, pertimbangan gue. Jadi, ini mobil kan yang tadinya gue demen banget, namanya ban AT, dengan settingan velg 17 inch rally art gue, mepet banget di vendernya delika gitu guys. Tapi, berhubung gue kena racun lagi, dan tentunya gue ngeliat juga secara aliran mobil-mobil all terrain, kayaknya kurang sedep aja gitu, kalau posisi mobilnya tuh kurang agak sedikitnya tinggi. Sampai akhirnya, kemarin Diki ngasih ide sih ke gue, jadi rambah meyakinkan gue, kalau ini mobil kayaknya kalau kita tinggikan gitu, asik banget gitu kan. Biasalah! Dan tentunya ini gue bakal cek banget nih, gimana reaksinya mobil ini sampai di jalan. Karena ini mobil gue pengen ciptain bener-beneran, ini mobil daily gue, gitu kan. Mobil daily, mobil media, jadi ibaratkan gue bisa support anak-anak media, kameranya Earth gitu. Jadi, ya stay tune aja guys, berhubung ini gue agak sedikit repot memarkirkan, tapi ini yang jelas kalau ngeliat dari efek putaran setir dan lain-lain, ada sedikitnya geserok, dimana wilayahnya yaitu pastinya di wilayah apron guys. Karena ini mobil gue masih mau pertahanin apronnya, jadi agak sedikit berisik guys, tapi tidak terlalu mengganggu ya, tidak yang parah banget. Dan ini bener-bener gue dari tadi belok-belokin setir terus nih, gila sih kerasa juga nih. Nah, jadi ini agak sedikit memakan tenaga guys, parah juga nih. Oke, kita mundur lagi. Oke, jadi ini udah lolos dari apart saber gue, kita udah langsung mau ngelaju ke jalan guys. Oke, kalau ngeliat setir ya, yang tadinya gue pikir juga ada sedikit merubah soal kenyamanan dalam berbelok-belok di setirnya. Tapi ini kalau gue liat, kayaknya sih nggak jadi terlalu permasalahan yang parah guys. Kamera udah tadi berat sedikit. Dan gue pastinya akan pasang seatbelt. Karena pastinya warga-warga YouTube bakal ngoceh bang pake seatbelt buat keselamatan. Thank you guys yang sering banget ngingetin gue. Oke, jadi apron itu bunyi guys barusan. Oke, tapi kalau putaran setir gue jujur, ini masih nyaman guys. Masih yang seperti standarnya power steeringnya ternyata masih oke. Nggak ngefek ke wilayah situ yang tadi gue pikir, ini bakal sedikitnya lebih berat guys. Tapi ini berhubung gue tadi belok-belok, markir segala macem. Oke banget. Nah tuh, seperti tadi itu ada suara kerek, 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 kerek. Itu cuma apron, jadi terbentur ban sedikit banget mepet. Berhubung gue kagak, kagak mau ya namanya potong-potong barang ori. Dan tentunya gue mau tetap ini mobil tuh jadi nggak ada kayak air-air masuk ke dalam ruang mesin. Karena gue bakal pake ini mobil tuh yang ke wilayah-wilayah lumayan jauh kali ya guys ya. Karena kemarin gue tes juga tuh, sempet ada photo session kemarin guys. Untuk rilis ngasih tau kalau ini mobil sudah berubah dari yang sebelumnya. Di misalkan, eh dimisalkan. Di wilayah suspensi guys. Gue tinggiin ini mobil kurang lebih sekitar 3 jari guys. Kenapa? Agar si tampilan mobil ini jadi gagal. Jadi menurut kalian gimana? Oke nggak nih, Delica kita lift kit 3 jari. 3 jari itu kisaran 8 cm guys. Gue nggak mau yang ekstrim banget kayak mobil-mobil anak AT. Pada umumnya tinggi-tinggi jangkung banget. Karena kenapa? Karena ya menurut gue desain mobil ini itu Delica ya. Panjang guys. Bukan yang mobil SUV basicnya. Jadi kalau mobil SUV menurut gue kalian mau tinggi-tinggiin. Seperti Katana atau nggak Jimny. Atau nggak mobil-mobil lain seperti Terano. Mungkin itu kayaknya asik kalau dibikin tinggi banget ya guys. Tapi berhubung ini mobil panjang. MPV guys basicnya. Kalau gue bikin tinggi banget itu kayak kesannya tuh menurut gue kayak peti mati yang melayang gitu guys. Jadi kayak kurang gimana gitu ya. Dan tentunya guys ini jalan di wilayah sini agak sedikit bergelombang. Dan banyak banget tambalan-tambalan asfalnya guys. Tapi dengan shockbreaker yang kemarin dikiganti. Persamaan Delica tuh kayak Nissan Serena guys. Jadi itu sama ya. Cuman Serena punya itu lebih tinggi posisinya. Jadi si mobil ini jadi udah bisa naik gitu guys. Tapi so far so good sih. Tadi gue coba injek-injek. Kalian nggak akan lihat perbedaannya. Tadi gue nginjek lubang dan nginjek jalan-jalan bergelombang yang cukup lumayan banyak guys. Kalau di bypass. Mungkin nanti ada di B-roll juga kalian bisa lihat. Wah parah sih ini. Cirebon lagi. Di kondisi jalan-jalan yang cukup mematikan untuk mobil-mobil ceper kalian. Aduh. Kalau kalian yang demen mobil stand static. Siap-siap aja menerima. Koncangannya guys. Tapi ini berhubungi mobil tinggi. Ini enak banget. Dan nggak ada permasalahan sama sekali guys. Empuk. Nah ini gue lagi coba puter arah lagi nih. Ini gue coba puter arah. Mudah-mudahan gue bisa jauh melaju. Lebih kencang lagi ya. Karena tadi gue cuma lari sekitar 20 guys. Ini. Jadi nggak terlalu kelihatan reaksinya seperti apa yang kalian lihat di sana. Jadi ini gue langsung puter arah dulu guys. Oke berhubung ini udah rada sore. Banyak orang yang pengen buka puasa. Ini jalanan bypass lumayan macet guys. Jadi ini kita puter arah dulu. Nah itu dia. Kena apron. Tapi kalau setir kita puter terus sampai mentok. Nggak ada suara. Jadi ini cuma hanya sekedar menempel saja guys. Iya, iya, iya. Nah ini kita. Jalan ke wilayah biasa tempat tercinta mereview kita. Yaitu BIMA. Tunggu pengen belok. Oke, pintar sekali motor. Ini ya jalan gelombang. Oke, ini gue udah bisa ngetes lebih jauh leluasa guys. Nah ini jalan cukup kosong di sini. Ini gue agak sedikit melaju cepat. Kalau dibilang dari suara. Ini sepertinya ada kaki-kaki di wilayah belakang. Yang sedikit berguncang. Yang sedikit berguncang. Nggak tahu mangkok pair-nya. Atau nggak shock breakernya. Ini kayak ada yang kurang kenceng di wilayah belakang. Tapi mudah-mudahan ini cepat sih. Bisa disolving. Karena kalau masalah getaran-getaran saja itu. Menurut gue jadi kayak. Ini kayaknya ada baut yang lupa dikencengin gitu. Dan itu prosesnya terlalu lama. Tapi kalau masalah empuk. Atau tidaknya. Nah itu yang agak sedikit repot lagi. Dan kita harus uji. Coba lagi guys. Tapi berhubung ini. Kalau kata gue settingannya enak banget sih. Ini nggak yang keras banget. Dan ini rasanya masih seperti shock breaker standarnya ya. Mantap. Yang gue pikir tadi ya gila sih. Kalau udah lift it. Kayaknya akan berubah banget. Guys. Tapi ini enak. Masih oke. Oke. Sekarang kita cari jalan yang sedikit bergelombang guys. Kita tes. Oke. Oke. Kita pelajuk ke jalan bergelombang. Oke. Kita tes. Mudah-mudahan B-roll kamera. Kameramen bisa menangkap. Posisi keadaan. Kita nih. Kita tesnya gimana. Dan wilayahnya seperti apa. Jadi kalian bisa lihat juga. Exposure. Si Delica yang sudah kita lift it ya. Alias kita naikin. Suspensinya. Tampilannya seperti apa. Oh iya guys. Jangan lupa juga. Gue kasih tau kalian. Jangan asal potong. Atau enggak. Apa nih. Kalau bahasa di pair tuh. Dipress ya. Dipress ulang. Nah itu dia yang basic. Dipress ulang. Untuk masalah tingginya. Jadi ada pair kan ada dua macam guys. Bisa dibikin c-pair mobil. Bisa dibikin lebih tinggi. Nah itu tuh jangan mainan press-pressan. Karena tidak akan stabil guys. Jadi mendingan kalau prinsip gue mau nyeperin mobil. Anak-anak statik. Mendingan potong pair ya. Daripada nge-press gitu. Karena. Nggak akan maksimal juga. Mobil kalian malahan bisa mantul-mantul. Kalau enggak bisa. Apalah jadi. Gotik banget gitu ya. Jadi gerakannya tuh terlalu. Parah gitu. Sekarang kita belok. Nah ini dia. Cegungan. Kita hajar. Satu. Dua. Oke. Oke. Masih nggak ada rasa apa-apa guys. Masih enak. Dan ini jalan berair-air. Oke. Nggak ada rasa apa-apa guys. Sombong amat. Ini enak banget sih. Kayak kaki. Parah. Nggak ada keras-kerasnya. Masih. Seperti rasanya tuh. Nah ini lubang. Oke. Ini lubang lagi. Oke. Oke. Nggak ada rasa apa-apa guys. Ini masih orient banget sih. Rasanya masih. Standar banget gitu. Dalam artian. Dengan adanya lift kit. Yang kita coba. Prinsip menaikan pernya itu. Ini udah nggak perlu. Ada research apa-apa nih. Hanya saja. Kita ke depannya. Harus menghilangkan. Bunyi. Nah itu kita bakal. Coba cek lagi. Udah mungkin bisa beres nih. Secepatnya. Karena gue mau pake. Ini mobil buat touring. Bukan turun miring ya guys. Tapi touring beneran. Keluar kotak. Ini enak banget sih. Mobil. Dan tentunya guys. Boleh komen. Menurut kalian. Mendingan ditinggin lagi. Atau nggak. Dengan lift kit. Yang kita bikin sekarang. Sekitar 8 cm. Oke. So. Ini gue langsung. Ke arah balik ke bengkel guys. Ke arah balik ke bengkel. Kalau tadi mungkin kita ngetes soal jalan-jalan rusak. Nanti kita coba tes rada high speednya ya. Jalan menuju bengkel. Kita putar arah dulu. Nge-rekam dari belakang udah belum? Udah. Udah semua? Banyak. Banyak belakang. Oke guys. Jadi. Gue baru ngomong. Ke anak media. Gue mau direkam secara depan dan belakang. Biar kalian bisa lihat nih. Kebeneran kemarin juga ada yang. Kalau nggak salah. Nanya ke gue. Kemarin ada yang nanya ke gue. Kalau. Bang itu tangga di belakang. Apa nggak mentok? Dengan pintu belakang gitu. Berhubung ini sliding door. Nah nanti gini. Kita sampai bengkel. Gue akan kasih tau kalian. Konstruksinya seperti apa detilnya. Dan tentunya. Ini akan menjawab banget. Kita kalau disini emang bener-bener pengen ngebikin. Suatu culture modifikasi. Yang boleh lah. Ber-fashion gitu. Alias cantik gitu ya. Tapi harus ada fungsi jelasnya. Dan tentunya. Tidak merusak konstruksi. Di wilayah. Ori mobilnya. Jadi itu yang. Prinsip pertama gue. Untuk menciptakan. Sebuah kendaraan. Fashion. All function. Seperti tagline kita itu guys. Oke. Ini udah di jalan. Menuju bengkel. Ini gue agak sedikit. High speed. Oke. Langsung. Kita tes. Gue akan tes. Mesin. Mesin. Setir ada getar atau tidak. Ada narik atau tidak. Yang jelas ini gak narik guys. Ini enak. Nah ini. Kita tes juga. Masalah jalan bergelombang. Agak cepat sedikit. Apakah setir masih anteng atau tidak. Oke. Tuh kamera sampai. Terjatuh. Guys. Tandanya apa. Jalannya agak sedikit. Kacau. Dan ini sampai. Wah. Kacau. Kacau. Tapi gak ada apa-apa. Gak ngefek apa-apa guys. Oke. Kacau banget. Kacau banget. Oke. Gue udah. Sampai bengkel. Jadi tadi. Agak high speed. Gue geber. Tapi gak ada rasa apa-apa. Masih enak. Dan gak ada. Nah itu cuman per belakang doang. Ini sangat visi. Gue bakal beresin langsung sekarang. Oke. So. Langsung see you di kamera utama. See guys. Oke guys. Jadi penampilan dari secara luar. Yang tadi kita udah tes ya. Kalian boleh lihat disini. Yang tadinya kalian bisa. Mungkin nanti ditampilin ya. Kamera. Bukan kamera. Gambar. Before afternya. Before sebelum kita eksekusi seperti ini. Seperti apa. Nih. Nah. Kalian bisa langsung lihat. Jarak antar ban. Ketemu dengan fender. Itu paling. Gak ada satu jari guys. Kalau yang kemarin. Tapi berhubung ini. Kita udah lift kit. 8 cm guys. Kalian bisa memasukkan tangan kalian. Nah. Jadi ini lebih tuh. Jadi ini sekitar 8 cm guys. Dan tentunya kalau riding position. Dan riding experience tadi. Kalian bisa ulang lagi. Mau lihat rasanya seperti apa nih. Delika berjalan di jalannya. Itu tentunya. Kalau power steering. Gue checklist. Oke. Masalah getaran. Oke. Gak ada masalah. Hanya saja. Masih kita harus solving sedikit. Masalah bunyi-bunyi yang mengganggu di kuping gitu guys. Dan tentunya kalau kalian mau lihat lagi. Di wilayah depan guys. Nah. Jadi ini udah bener-bener rata. Dan kalian bisa bandingin. Dan tentunya exposure semua tadi udah kita expose. Via beauty shot rollingnya ya. Jadi kalian boleh kasih masukan kita juga. Lebih seneng delika udah begini. Tampilannya kita lift kit dari standarnya. Atau sebelumnya. Jadi agak sedikit lebih ceper ya. Nah. Tentunya buat informasi kalian juga. Gue ulangin lagi sekali lagi. Shock breaker yang gue rubah. Dari yang punya delika. Itu persamaannya dengan Nissan Serena. Jadi. Kalian bisa dapet jaraknya lebih tinggi si mobil. Dan tentunya soal kenyamanan. Namanya shock breaker. Standar pabrikan tentunya pastinya nyaman. Dan tentunya. Ini mobil. Gue anggap sudah selesai. Dan. Mungkin untuk penghujung terakhir video kita hari ini. Gue kasih tau kalian. Kalau kita punya merchandise Earth Season 2. Yang ibarkan udah rilis. Dan tentunya kalian bisa dapatkan via Instagram. At Earth.Industry. Check it out. Cepetan. Grab it fast. Karena itu limited. Dan kita gak ada produksi kedua dan ketiga. Dan selanjutnya lagi guys. Oke. Mungkin topik gue soal delika lift kit. Hari ini. Segini dulu. Thank you for watching. And be the best. On it guys. See ya. Terima kasih telah menonton.